Inilah Agnodis yang dijatuhi hukuman karena belajar kedokteran dan menjadi wanita pertama yang belajar kedokteran. Pada abad ke-4 sebelum masehi, perempuan tidak diperbolehkan belajar kedokteran. Tapi wanita muda bernama Agnodis mencoba mengelabuhi semua orang dengan memotong rambutnya dan masuk sekolah kedokteran Alexandria dan berpakaian seperti laki-laki. Saat berjalan-jalan di Atena setelah menyelesaikan pendidikan kedokterannya, dia mendengar tangisan seorang wanita yang sedang bersalin. Namun, wanita tersebut tidak ingin Agnodis menyentuhnya meskipun dia kesakitan karena dia mengira kalau Agnodis ini adalah seorang laki-laki. Agnodis membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita dengan melepas pakaiannya tanpa ada yang melihat dan membantu wanita tersebut melahirkan bayinya. Kisah ini segera menyebar di kalangan wanita dan semua wanita yang sakit mulai pergi ke Agnodis. Para dokter laki-laki menjadi iri dan menuduh Agnodis yang mereka pikir laki-laki merayu pasien perempuan. Di persidangannya, Agnodis berdiri di depan pengadilan dan membuktikan bahwa dia adalah seorang wanita, tetapi kali ini dia dijatuhi hukuman masyarakat karena belajar kedokteran dan mempraktikan kedokteran sebagai seorang wanita. Para perempuan memberontak atas hukuman tersebut, terutama istri hakim yang menjatuhkan hukuman masyarakat. Beberapa orang mengatakan bahwa jika Agnodis dapuh, mereka akan masyarakat bersamanya. Karena tidak dapat menahan tekanan dari istri mereka dan perempuan lain, hakim mencabut hukuman Agnodis dan sejak saat itu perempuan diperbolehkan melakukan praktik kedokteran asalkan mereka hanya merawat perempuan. Oleh karena itu, Agnodis mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai perempuan Yunani pertama yang menjadi dokter atau lebih tepatnya nih dokter kandungan.